Halo teman-teman kembali lagi di podcast 10 Menit Menjadi Juris dari kelompok 7, kelas etika dan tanggung jawab profesi hukum dengan judul Budaya yang melekat pada profesi jaksa. Perkenalkan nama gue Andra dan gue bersama teman gue Ramzi sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah pada episode kali ini kita masih bersama tamu kita yang sebelumnya yaitu Abang Setio Adi Wicaksono SHMH yang merupakan kepala seksi narkotika dan zat adiktif lainnya pada kejaksaan tinggi DKI Jakarta. Keren banget kan jabatanannya? Betul banget Indra. Padahal kesempatan sebelumnya kan kita juga sudah cukup membahas nih secara detail dan lengkap soal struktur jabatan yang ada di profesi jaksa. Kali ini podcast listener kita pasti udah nggak sabar nih untuk tahu lebih lanjut tentang budaya-budaya apa aja sih yang ada di profesi jaksa yang mungkin nanti ketika teman-teman mau jadi jaksa itu akan beriksi nampungan kan. Apalagi kan banyak nih mahasiswa hukum yang tertarik jadi seorang jaksa. Nah betul banget sih. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama aja nih Bang. Pertanyaan pertamanya adalah budaya keprofesian apa saja yang diterapkan atau yang ada dalam profesi jaksa itu sih Bang? Oke jadi gini pada kejaksaan Agung Republik Indonesia atau menjadi jaksa atau menjadi staff kejaksaan atau menjadi pegawai kejaksaan kami ada nama istilahnya adalah doktrin adiaksa yaitu trikrama adiaksa yaitu satya adi licaksana. Satya itu adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan yang mahesa terhadap diri pribadi, keluarga maupun sesama manusia. Adi, kesempurnaan dalam bertugas dan berusaha utama pada rasa pengjawab terhadap Tuhan yang mahesa, keluarga dan sesama manusia. Kejaksana. Kejaksana dalam tutur kata maupun tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya. Itulah trikrama adiaksa sebagai doktrin kejaksaan yang menjadi landasan setiap pegawai kejaksaan Agung Republik Indonesia. Iya. Oke nih Bang. Mungkin selain budaya-budaya itu Bang, kita sempat ada beberapa searching lah, research sebelum melakukan podcast ini gitu. Mungkin kita juga sempat dengar nih Bang, ada budaya militaristik menjadi bagian dari budaya profesi jaksa. Mungkin boleh dijelaskan atau dikonfirmasi lebih lanjut gitu Bang tentang budaya militaristik ini? Boleh. Terkait budaya militaristik itu hanya pada teknik bukacara. Karena kita sebagai PNS, kita masih tetap sebagai PNS, tapi kita militaristiknya itu ya sebagai ya tata cara upacara besar, upacara kecil, itu semua masih sama seperti yang ada di kepolisian dan di militer. Nah ditambah lagi karena kita adalah PNS yang menggunakan pangkat, maka kita juga menganut senior dan junior. Nah pada saat kita masuk atau adik-adik juga masuk di kejaksaan, maka ada namanya junior-senior. Kita lihat dari pangkatnya. kalau sekarang, kalau terkait pangkat calon jaksa itu seperti iddah kalau di kepolisian, yaitu balok satu dengan garis satu warna kuning. Nah gitu seterusnya hampir sama seperti kepolisian. Oke, baik Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, soal ini nih ada, sebelum ini kan kita riset dulu, nah itu ada asas yang menyatakan bahwa jaksa itu satu dan tidak terpisahkan tuh Bang. Nah itu maksudnya jaksa itu dibawah satu komando dari jaksa agung atau bagaimana ya Bang? Bisa tolong dijelaskan Bang? Ya, kalsafa EN on the bar. Jaksa itu satu, tidak dapat dipisah-pisahkan. Makanya ada istilah EN on the bar. Karena kita juga, tadi seperti saya sampaikan di awal, sudah kepemimpinan secara garis komando juga, yaitu jaksa agung, Republik Indonesia yang memimpinnya. Komando atau kepala komandannya utamanya adalah jaksa agung Republik Indonesia. Kami ini, atau saya, atau semua pegawai kejaksaan, itu menjalankan semua perintah yang diberikan oleh jaksa agung Republik Indonesia yang sudah didelegasikan kepada kepala kejaksaan tinggi, kepala, kepada kepala kejaksaan negeri, terus juga kalau yang tadi yang sudah saya sampaikan, kepala cabang kejaksaan negeri. Nah kita selaku jaksa ini hanya menjalankan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh jaksa agung Republik Indonesia. Jadi, nah masalah EN on the bar itu, jaksa adalah satu, jika tidak terpisahkan, contohnya seperti, apa yang dilakukan oleh jaksa di daerah, kebaikan atau keburukan, semuanya, baik prestasi maupun punishment, itu seluruh Indonesia akan tahu dan akan merasakannya juga. ya mungkin ada persegelasan itu. Itulah manganya dibilang, EN on the bar. Jadi memang, kalau dalam perintah itu kan, ya jaksanya ya jaksa agung. Ya tapi, ya kami nih, semua yang ada seluruh Indonesia ini, ya sebenarnya adalah kepanjangan tangan dari beliau dengan menjalankan semua perintah beliau. Kalau seperti itu, jaksa adalah satu dan dibawah komando jaksa agung, apakah itu tidak membuat jaksa dalam tugasnya sebagai penuntut umum jadi tidak independen, Pak? Maaf kalau salah, Pak, tolong berkoreksi. Gini, kalau bicaranya independen atau tidak independen, kami, ya kami merasakan bahwasannya kami tetap independen. Tapi apapun itu semuanya, harus dilaporkan kepada pimpinan. Apapun itu memang harus kita sampaikan kepada pimpinan. Seperti apa? Apa namanya, di mana kita misalkan tidak independen, kalau saya bilang, kami tetap independen. Karena apalagi sekarang Pak Jaksa Agung sendiri, Pak Estri Buranudin selalu bilang, gunakan hati nurani-Mu. Tidak, apa namanya, hati nurani itu tidak ada dalam buku, tapi ada dalam hatimu. Jadi kalau menurut saya, kami ini sudah sangat diberikan independen itu, perlu luasaan dalam melakukan penegangan hukum. Itu yang saya sampaikan. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang, untuk penjelasannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Abang sendiri nih, sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan gitu? Terutama mungkin untuk mahasiswa hukum yang mau bergabung atau menjadi profesi Jaksa gitu, ke depannya, apa sih yang harus dipersiapkan oleh mereka agar mampu beradaptasi begitu dengan budaya-budaya kejaksaan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Bang Sekiru? Ya, kalau bicaranya apa saja yang harus disiapkan mahasiswa yang ingin menjadi seorang Jaksa, yang mampu beradaptasi dengan budaya kejaksaan, yang pertama, kuasai ilmu hukum dengan baik. Yang kedua, karena ilmu hukum itu kan kita tidak seperti ilmu eksak, yang mana satu tambah satu dua. Tapi semuanya itu kita rak kaitannya dengan sosiologi atau manusia atau kemasyarakat juga. Dia harus memahami betul apa itu doktrin adiaksa. Rikrama adiaksa itu dia harus paham betul, dia harus dalam hatinya betul. Karena pada saat dia masuk sebagai pegawai kejaksaan, dan nantinya akan menjadi seorang Jaksa, apalagi sudah menjadi Jaksa. Baik Bang, jawaban dari Bang Setio tadi sekaligus meletupi podcast kita hari ini. Dan dapat saya simpulkan, berdasarkan apa yang telah Bang Setio tadi jawab, itu bahwa budaya kejaksaan berasal dari doktrin trikrama adiaksa yang diharapkan dapat membuat seorang Jaksa harus disiplin, profesional, dan berintegritas. Implementasi dari budaya inilah yang membuat kejaksaan semakin independen dan terbuka. Hal ini yang menjadi faktor mengapa citra kejaksaan dapat dikatakan semakin membaik di mata masyarakat. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin menjadi Jaksa, harus banget ya mampu memahami budaya kerja dan profesi Jaksa tersebut. Oke, teman-teman, kesimpulan tadi yang udah gue sebutin, sayangnya sekaligus menjadi akhir dari podcast 10 Menit Menjadi Juris pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dari tadi bermanfaat untuk pendengar podcast semua dan semoga makin banyak nih yang tertarik untuk jadi Jaksa ya, Z. Betul banget, Tera. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Setio karena sudah mau menyempatkan hadir menjadi narasumber dan sharing tentang profesi Jaksaan dan kita juga mau mengucapkan terima kasih kepada podcast listener semua yang sudah setia mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua stay tune terus di podcast 10 Menit Menjadi Juris dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih ada episode-episode seru lain. Sampai jumpa.